Pendekar aneh jilid 10. Bagjian. 26 pembunuh bekas Treyu Lihian. Beberapa saat kemudian, dua orang busu menggusur dua perwira pemberontak itu yang kedua tangannya terborgol. Wanjai lantas mengenali bahwa mereka memang benar adalah orang-orang yang sudah membunuh Lihian. Sikap mereka angkuh sekali dan sesudah berhadapan dengan Bu Cektian, mereka masih berdiri tegak. Tanpa berbicara lagi, kedua busu itu menendang dan karena sudah tidak memiliki lagi kepandayan silat, dengan serentak mereka roboh berlutut. Tak boleh kau berbuat begitu, menegur Bu Cektian. Sesudah kedosaan mereka terbukti, mereka dapat dihukum menurut undang-undang negara. Mendengar perkataan Bu Cektian, kedua perwira itu yang sudah menunggu pukulan-pukulan, mengangkat kepala dan hati mereka bergoncang keras karena melihat sorot metu yang tajam bagaikan pisau, sehingga cacian yang sudah disediakan mereka tidak dapat dikeluarkan. Sambil membalik-balik surat-surat di atas media, Bu Cektian berkata dengan suara perlahan, Apakah kamu Tia Buka yang berpangkat Tawie dan Hon Eng yang berpangkat Sian Heng Hoa, di bawah perintah KH Usin San? Kalau kau mau bunuh, bunuhlah. Perlu apa rawal-rawal teriak Hon Eng? Bu Cektian tidak menggubris, tapi segera menanya pula dengan suara sabar, Tia Buka, bukankahkah saudaranya Tayuchi Yangkun Tia Buteng? Seorang laki-laki, berani berbuat berani menanggung jawab, kata Tia Buka tanpa menjawab pertanyaan kaisar wanita itu. Benar, benar aku yang membunuh anak mustikamu. Aku yang melakukan itu dan tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Kalau kau menyeret-nyeret keluargaku, aku pun tidak takut. Namamu akan tercatat dalam sejarah sebagai Bu Tsu Haun Kun, Raja Yang Menyeleweng. Benarkah menegas Bu Cektian? Benarkah Tia desangkut pautnya dengan orang lain? Apa benar kau melakukan perbuatan itu atas kemauan sendiri, tanpa disuruh orang? Ia mengulangi pertanyaan itu beberapa kali sambil menatap wajah Tia Buka dengan sorot metla yang sangat berpengaruh. Tiba-tiba Buka mendongak dan berkata dengan suara menyindir, kau perlu tahu juga? Baiklah. Orang yang menyuruh aku adalah K.H.U. Sinsan, Chokim Gow Taichi Yang Kun yang paling dipercaya olehmu. Bu Cektian tertawa dingin. Ia berpaling kepada Tek Jin Kiat Seraya berkata, Tekeng, tolong kau menulis firman untuk menghibur K.H.U. Sinsan, supaya ia tidak terlalu memikiri kejadian ini. Katakanlah, bahwa kami sudah memeriksa perkara ini dan sudah terbukti, bahwa pembunuhan itu tiada sangkut pautnya dengan ia. Tek Jin Kiat mengiakan Samlil membungkuk dan sambil tertawa ia berkata kepada Tia Buka, Tian Hou mempunyai pemandangan yang sangat tajam. Mana dapat kau memfitnah K.H.U. Taichi Yang Kun. Aku menasehati kau, supaya kau mengaku saja seterang-terangnya. Baiklah, kata pula Bu Cektian. Kau mengatakan, bahwa perbuatanmu itu tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Sekarang kami ingin menanya, mengapa kau membinasakan putra kami? Apakah dia telah melakukan perbuatan yang mencelakakan rakyat? Yang mencelakakan rakyat adalah kau bentak Tia Buka. Kau sudah merampas takhta kerajaan dan membunuh menteri-menteri setia. Kau membunuh orang, apa orang tidak bisa membunuh anakmu? Kami tidak pernah mencelakakan rakyat, tapi hal ini tak usah diributi sekarang, kata Kaisar wanita itu dengan suara sabar. Tapi andai kata kami berdosa, kedosaan itu tiada sangkut pautnya dengan putra kami. Mengapa kau membunuh dia? Berkata sampai di situ, Bu Cektian naik darahnya dan ia melanjutkan perkataannya dengan suara keras dan gemetar. Kau menuduh kami sebagai seorang kejam yang sudah membunuh banyak menteri besar. Tapi bagaimana dengan perbuatanmu sendiri? Kamu sudah membunuh putra kami, tapi sudah berbuat begitu rupa, sehingga menerbitkan dugaan, bahwa kamilah yang sudah menyuruh orang untuk melakukan perbuatan itu, supaya rakyat mencaci kami sebagai seorang ibu yang sudah membunuh anaknya sendiri. Kamu bukan saja sudah membinasakan seorang pemuda yang tidak berdosa, tapi juga sudah menghancur luluhkan hatinya seorang ibu. Apakah itu bukan perbuatan kejam? Jawab. Tanda seru. Di kolong langit, apakah ada perbuatan yang lebih beracun daripada itu? Hayo jawab. Mendengar perkataan Bu Cektian yang sangat bernapsu, kedua pembunuh itu tidak dapat mengeluarkan sepatah kata dan mereka menundukkan kepala untuk menyingkir dari sorotan mata yang setajam pisau. Tian Hou Piehe jangan terlalu berduka, kata Tek Jin Kiat dengan suara membujuk. Serahkanlah kedua manusia ini kepada hamba, supaya hamba bisa menjatuhkan hukuman setimpal kepada mereka. Hukuman apa yang kau ingin jatuhkan? Tanya Seng Jung Jungan. Menurut Undang-Undang Negara, hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa juga, jawabnya. Untuk orang yang membunuh Putra Kaisar, hukumannya ditambah setingkat dan dia mesti mati dengan hukuman picis. Tidak, kata Bu Cektian sambil menggelengkan kepala. Sebelum memeriksa terang, kau sudah menarik kesimpulan. Tak dapat kami menyerahkan perkara ini kepada Tek Ng. Tek Jin Kiat kaget. Maaf, Tian Hou Piehe, hamba belum mengerti akan teguran Piehe, katanya. Hamba Mohon Piehe Sudi memberi petunjuk yang lebih terang. Sebelum memeriksa dengan saksama, Tek Ng sudah menarik kesimpulan, sehingga dengan begitu, kau bisa berbuat keliru dalam menetapkan hukuman, jawabnya. Tapi bukankah mereka sudah mengakui kedosaan mereka? Tanya Tek Jin Kiat. Tapi dalam perkara bunuh sering terdapat dua orang yang berdosa, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan pembunuh itu, jawab Bu Cektian. Sebelum menjatuhkan hukuman, hal ini harus diselidiki dulu seterang-terangnya. Sehabis berkata begitu, ia menghirup teh dan berkata pula dengan suara perlahan, siapa yang memerintahkan kamu? Bicaralah terus terang. Han Eng mengangkat kepalanya dan melirik Seng Jung Jungan, tapi ia lantas menunduk lagi. Jika kamu tidak memberitahukan nama orang itu, kamu tentu akan mendapat hukuman picis, kata pula Bu Cektian. Apa ada harganya untuk kau mewakili hukuman orang lain? Apa kamu rela? Bicara atau tidak, nasib kami adalah sama juga, kata Tia Buka dengan suara keras. Tak mungkin kau melepaskan kami. Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang disuruh lebih enteng setingkat dari orang yang menyuruh, kata Bu Cektian. Jika kamu memberitahukan nama pengkhianat itu, kamu berjasa dan dengan melihat besar kecilnya jasa, hukuman kamu dapat dikurangi lagi. Sesudah kamu memberitahu nama si penyuruh, kamu tetap akan dihukum, tapi mungkin sekali, kamu akan dibebaskan dari hukuman mati. Apakah bicara sungguh-sungguh tanya Tia Buka? Seorang kaisar tidak boleh bicara main-main, jawabnya. Membunuh putra kaisar adalah kedosaan yang tidak dapat diukur bagaimana besarnya. Kedua perwira itu sudah menganggap, bahwa diri mereka pasti bakal mati dan mimpi pun mereka tak pernah mimpi, bahwa mereka masih bisa terluput dari kebinasaan. Dengan adanya harapan itu, kenekatan mereka lantas saja hilang. Kami sudah dipedayai oleh orang yang menyuruh kami, kata Hon Eng dengan suara gemetaran. Dia mengatakan, bahwa Piehe adalah seorang kejam yang mencelakaan umat manusia. Tapi sekarang kami, mendapat kenyataan, bahwa Tianhou Piehe seorang yang belas asih dan sangat mulia. Lekas beritahukan namanya orang yang menyuruh kau, kata Bu Cek Tian. Apa Ciekem? Bukan, jawab Hon Eng. Biarpun Gou Kokong ingin memberontak, tapi ia bukan manusia rendah. Orang yang menyuruh kami yalah-yalah. Siapa? Tianhou Piehe tak akan dapat menduga, kata Tia Buka. Dia adalah Tiong Suleng Pueyam. Pada zaman kerajaan Tong, pangkat Tiong Suleng adalah pangkat yang sangat tinggi dan tiada berbeda dengan seorang perdana menteri. Ah Kaisar wanita itu mengeluarkan seruan tertahan. Benar-benar kami tak pernah menduga. Pueyam manis mulutnya dan juga pandai bekerja. Kami sungguh tak pernah menduga, bahwa dia pengcianat. Tapi ada baiknya juga. Bisul yang sudah kelihatan di luar kulit lebih baik daripada penyakit di dalam perut. Ia menengok kepada Tek Jin Kiat dan berkata pula, belakangan ini, kami pun merasa ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya Pueyam. Hanya kami tak pernah mimpi, bahwa dia begitu jahat. H.M.H., menteri-menteri banyak yang memuji kami sebagai seorang yang pandai menggunakan orang. Tapi dalam hal ini, kami masih kalah jauh dari Tai Chong Hong Tei, Lee Sye Bin. Dari zaman purba sampai sekarang, Tianhou Pueyam adalah Sengbo, nabi wanita, pertama yang memegang kendali pemerintahan, kata Tek Jin Kiat. Pueyam adalah seorang luar biasa yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa pula. Orang-orang yang menentang Pueyam tentu saja lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang menentang Tai Chong Hong Tei. Di antara mereka, ada yang menentang terang-terangan dan ada pula yang masih gelap-gelapan. Maka itu, menurut pendapat hamba, bukan Pueyam kalah dari Tai Chong Hong Tei, tapi karena kedudukan Pueyam adalah banyak lebih sukar daripada kedudukan Tai Chong Hong Tei. Seng Jung Jungan menghela nafas. H.M.H. tanda seru orang yang mengenal kami hanyalah Tek Keng seorang, katanya dengan suara perlahan. Hanya sayang Tek Keng seorang Sitek dan bukan Sili. Ia berpaling kepada kedua perwira itu seraya berkata pula, sesudah membuka rahasia Pueyam, kamu berdua membuat pahala yang sangat besar, sehingga oleh karenanya, kami membebaskan kamu dari hukuman mati. Ha! Mengapa Pueyam begitu jahat? Tanda tanya. Gou Kokong telah bersekutu dengan Pueyam yang sudah menyanggupi untuk memberi bantuan dari dalam, kata Tia Buka. Sesudah tercapainya persekutuan itu, Pueyam memerintahkan hamba berdua membunuh Taichu. Dengan berbuat begitu, pertama Tianhou Pieheye akan dicaci orang, kedua Pieheye akan menaruh curiga terhadap KHU Taichi Yangkun dan ketiga, Pieheye akan tidak bisa mengurus negara karena berduka. Mucek Tian tertawa dingin. H.M.H. Sekali menepuk dapat tiga lalat katanya. Otak Pueyam sungguh lihai. Jika kehilangan anak, mana ada ibu yang tidak berduka? Tapi kalau Pueyam dan Ciekeng berhasil dengan maksud mereka, bakal lebih banyak ibu yang kehilangan anak, lebih banyak rakyat yang akan berduka. Kami tidak dapat menuruti kemauan musuh-musuh kami. Biar bagaimanapun jua, kami akan terus mengurus negara ini. Ia mengucapkan kata-kata itu dengan tegas dan dengan semangat yang bergolak-golak. Melihat begitu, siang keanwan Jie jadi makin bingung. Jika aku meminasakannya, bukankah negara akan diurus oleh orang-orang semacam Pueyam tanyanya di dalam hati? Apa dia lebih pandai daripada Bu Cek Tian? Sementara itu, Bu Cek Tian sudah berkata pula kepada si Tai Kam Tua, bawalah kedua orang itu. Apa yang kau dengar, tak boleh dibocorkan kepada siapapun jua. Tiabuka dan Hon Eng merasa terharu dan malu bukan main. Dengan bercucuran air mata, mereka manggut-manggut sehingga kepala mereka membentur lantai. Tiba-tiba Tiabuka berkata dengan suara berkhawatir, Tianhou Piehe. Ada apa? Apa kau mau bicara lagi? Tanyanya. Harap Piehe suka berhati-hati dengan pembunuh. Gelap jawabnya. Apa? Pueyam menyuruh orang untuk membunuh kami? Tanya pula Kaisar wanita itu. Bukan, hamba khawatir pembunuh gelap itu sudah berada di gedung ini, jawabnya. Omong kosong. Yang berada dalam gedung ini adalah orang-orang kepercayaan kami, kata Bu Cek Tian. Biarpun sudah tidak memiliki lagi ilmu silat, hamba masih bisa mendengar, bahwa di gedung ini ada seseorang yang bersembunyi, menerangkan Tiabuka. Entah dia pengawal Piehe sendiri, entah dia orang jahat. Karena menanggung budi yang sangat besar, maka hamba tidak dapat tidak memperingati Piehe. Apa pada waktu masuk ke sini, kau sudah merasakan adanya orang itu? Tanya pula Bu Cek Tian. Ya. Kalau begitu, dia salah seorang pengawal kami. Jika benar pembunuh, siang-siang dia tentu sudah turun tangan, apapula tadi, kami hanya dikawani oleh seorang dayang. Sudahlah, kau boleh berlalu. Tiabuka tidak berani banyak bicara lagi dan sesudah memberi hormat, ia dan Hon Eng segera mengikuti si taikam tua. Tak usah dikatakan lagi, bahwa pada waktu Tiabuka memberi laporan, siangkun Wan Jai ketakutan bukan main. Sesudah kedua perwira itu berlalu, barulah hatinya jadi lebih lega. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.